Bapak Ibu Guru SMA Negeri Sembilan Bekasi Kali ini saya coba mau membuat video tutorial Bagaimana cara membuat kelas maya Menggunakan kelas room yang ada di Microsoft Office 365 Pertama-tama Bapak Ibu Guru Coba buka aplikasi web browser Buka pakai Chrome atau aplikasi web browser lainnya Ini setelah dibuka seperti ini Setelah terbuka seperti ini Bapak Ibu Guru ketik di atas ini PJJSMAN9BKASI.SH.ID PJJSMAN9BKASI.SH.ID Enter Maka Bapak Ibu Guru akan masuk ke web profil PJJSMAN9 Seperti ini tampilannya Nah, di scroll saja ke bawah Ya, Bapak Ibu bisa buka di smartphone juga Bisa Di laptop Ya, scroll ke bawah seperti ini Nanti di bawah sini akan ada masuk menu PJJ Silahkan klik link di bawah ini Untuk masuk ke menu pembelajaran Jarak jauh PJJ ini Klik login Office 365 nya di klik menu ini Bapak Ibu Maka akan masuk ke menu sign in di Office 365 Bapak Ibu bisa dapatkan email untuk sign in ini Melalui operator sekolah Nanti di share berikut username dan password Ini saya masuk dengan akun saya Nijai Nama depan sini Ini bisa berubah-ubah sesuai nama Bapak Ibu Kalau di belakang ini SMA nya Ininya semuanya sama SMA N Jiran Berkasih Titik SCH Titik ID Jadi Akunnya adalah ini Untuk username nya Apa ini Oh maaf Kurang PJJ nya PJJ PJJ SMA 9 Bekasi Titik SCR Titik Kalau misalnya Tidak ada akunnya Nanti tulisannya seperti itu Diklik next Ini masuk Minta password Silahkan masukkan password Bapak Ibu Password nya nanti dapat dari admin operator sekolah ya Bapak Ibu ya Habis itu setelah password sign in Nah seperti Buat seperti ini Kalau tampil seperti ini Ini adalah minta verifikasi kode keamanan Supaya menjadi lebih aman Kalau untuk sementara ini skip for now Until 14 hari ke depan Ini klik yes saja Nah Maka disini Bapak Ibu buru Masuk Ke akun Microsoft 365 Ini untuk sementara di checklist X dulu saja Ya Masuk sudah ada disini Nah dari sini Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Mengklik Microsoft My Team Atau tulisannya Teams Ini yang ada di sebelah kiri bawah Tulisannya Teams ini di klik Nah dia masuk ke Microsoft Teams Masih proses Ya Nah ini di klik lagi sekali lagi Skip for now Until 14 hari ke depan Ini loading 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 tergantung cepat Atau Ramanya Loadingnya tergantung internet Bapak Ibu sekalian Nah disini ada Instruksi Bahwa Bisa di download Aplikasinya Install di komputer Atau menggunakan Use the web application Instead Atau menggunakan Web browser nya sendiri Kalau saya Supaya tidak Nambah berat Komputer Maka saya gunakan yang ini Use the web application Instead Ya Ini di klik Bapak Ibu Nah ini sudah masuk ke sini Oke Ini let's do it saja Ini di X saja Untuk sementara Nanti panduannya dari saya Ini di Ini dismiss Not sure where to start Ini close saja Nah disini Bapak Ibu Setelah Bapak Ibu Masuk seperti ini Ya Bapak Ibu Silahkan membuat Kelas Sesuai Jumlah kelas Bapak Ibu mengajak Misalnya Bapak Ibu mengajak 5 kelas Maka disini Bikin 5 kelas Ya Kalau saya disini Bikin Nah disini ya Kita bikin Untuk pertama Kita klik Teams Bapak Ibu Klik yang ini Sekali lagi Klik yang di sebelah Oh maaf Dan ini Muncul di sebelah kiri Sini Bapak Ibu klik Teams Klik menu Teams ini Nah ini Bapak Ibu diminta Membuat Atau gabung Karena Bapak Ibu Adalah guru Berarti Bapak Ibu Yang membuat Krip A Team Ini klik Krip saja Nah Ini ada pilihannya Kita mau buat Kelas Maka kita pilih Yang kelas Oke disini Kelasnya Ingat dalam membuat Kelas disini Yang Bapak Ibu Harus lakukan adalah Tulis mapelnya dulu Misalnya saya Impor Matika Saya ngajarnya Misalnya ke 10 IPS 1 Ya Ini jadi mapelnya Terusnya baru Nama kelasnya Terus ini klik Next Kalau mau dikasih Keterangan Juga Gak apa Next Ini mulai Sudah masuk Kesini Ini skip Saja Karena studentnya Belum tahu Kita tidak Menggunakan Invite Melalui Student Tapi misalnya Disini Teacher Ini bisa kita Undang Wakasek Kurikulum Untuk membuktikan Bahwa kita Telah melakukan Pembelajaran Di Classroom Ini Bapak Ibu Kita undang Teachernya Itu Wakasek Kurikulum Ataupun Staff Kurikulum Ini skip Karena belum ada Akun email Kurikulum Nah setelah Sampai sini Bapak Ibu Ini klik Titik-titik Tiga yang ada Disini Bapak Ibu Ini kita Untuk mencari Kode Kelasnya Ini klik Terusnya Setelah ini Diklik Bapak Ibu Klik Manage Team Pilih Manage Team Sekali lagi Klik Terusnya Pilih Manage Team Nah Setelah Masuk Seperti ini Disini Ada Setting Bapak Ibu Klik Menu Setting Oke Setelah Menu Setting Muncul Seperti ini Disini Ada Team Kode Klik Team Kodenya Bapak Ibu Nah Terusnya Ini ada Generate Ini Klik Tombol Generate Nah Ini muncullah Ini Kodenya Maka Kita Bikin Dulu Kita Buka Microsoft Word Atau Catatan Apa Supaya Kita Ingat Kode Kelas Case Informatica 10 IPS 1 Ini Adalah Kode Kode Klas Kita Klik Copy Terus Disini Kita Klik Kanan Kita Paste Nah Ini Kode Kelas Kode Kelas Ini Nanti Yang Diberikan Kepada Grup Kelas Atau Wali Kelas Kelas 10 IPS 1 Supaya Mereka Bergabung Nah Nah Ini Setelah Sudah Satu Bikin Sekali Lagi Bapak Ibu Buat Kelas Sebanyak Bapak Ibu Mengajar Kalau Bapak Ibu Mengajar 10 Kelas Bikin 10 Kelas Jadi Tidak Satu Untuk 10 Kelas Sekali Lagi Klik Bapak Ibu Kalau Ingin Menambah Kelas Ini Create Yang Disini Join Pilih Lagi Yang Create Team Ini Pilih Lagi Yang Kelas Disini Baru Untuk Kelas Kedua 3 10 IPS 2 Oke Kita Next Klik Teacher Undang Lagi Wakase Kurikulum Atau Stop Wakase Kurikulum Ya Terus Ini Kita Klik Titik Titik Pilih Manage Team Pilih Setting Lalu Pilih Team Code General Nah Ini Dia Kita Copy Buat Catatan Disini Ini Untuk IPS 2 Ini Adalah Kodenya Copy Paste Baik Baik Seperti Itu Ya Bapak Ibu Untuk Membuat Kelas Dan Men-share Kode Kepada Teman-teman Atau Siswa Ya Nanti Kalau Kalian Sudah Klik Join Tadi Maka Kalian Akan Muncul Status Khususnya Di Guru Guru Bisa Klik Manage Team Disini Nanti Disini Ada Member Engage Klik Nah Ini Sudah Ada Sadam Ya Berarti Kalian Sudah Masuk Kelas Bapak Ibu Gurunya Nah Untuk Men-share